Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rapat TV? Saat ini anda sedang menyaksikan sebuah program spesial untuk teman-teman semua Dan juga tentunya program ini memberikan informasi seputar bulan suci ramadhan Dimana lagi kalau bukan bersama kurma kuliah ramadhan Pemirsa Rapat TV kali ini saya Sheila Amesta Effendi Akan membawakan tema yang sangat krusial yaitu tentang takwa Tentunya bersama narasumber yang sangat luar biasa Yaitu Bapak Profesor Dr. Romli S.A.M.A.G Telah hadir bersama saya seorang yang tidak asing lagi di kawasan UIN Raden Patah Palembang Dan beliau ini merupakan dosen tercinta di UIN Raden Patah Palembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat wa afiyah Lahir batin Amin, bagaimana Pak puasanya? Apakah masih semangat? Oh tetap dong Oh harus semangat ya Pak Karena Bapaknya sudah semangat Semakin lebih kuat ya Iya betul Hari pertama, hari kedua mungkin agak kaku ya Nah maka puasa itu semakin bertambah hari Maka semakin lebih kuat Dan menjadi tradisi dalam kehidupan kita Jadi sudah menjadi biasa Biasa aja dan tetap semangat ya Pak Alhamdulillah Karena Bapaknya sudah semangat, saya juga semangat nih Pak Untuk membahas tema tentang takwa bersama Bapak Romli ini Baik Pak, sebelum masuk ke dalam tema Pak Ada pepatah nih Pak Tak kenal, maka tak sayang Tak sayang, maka tak sampai Maka dari itu Pak, sebelum menyampaikan ilmu Dan sampai kepada Pemirsa Rapat TV Alangkah baiknya kita berkenalan dulu Oh iya, tak aruf ya Iya betul, tak aruf Baik Pak, silahkan diperkenalkan Apa ketibukan dan juga kesaharian Bapak di Uwena dan Pata Palembang ini Saya tadi nama sudah disebutkan Romli SA SA itu Sa'id Ali Romli Sa'id Ali Dan kadang-kadang juga orang yang tak paham itu sering dikatakan itu serjana agama, bukan? Iya bukan Romli Sa'id Ali Tugas sehari-hari di fakulta syariah Jadi guru besar di fakulta syariah Di bidang fikih dan usul fikih Dan saya sudah bertugas di UIN ini Diangkat tahun 85 Jadi lebih kurang berapa tahun itu Hampir 35 tahun ya Jadi Kalau dari segi usia termasuk senior ya Alhamdulillah Mungkin di seluruh dosen Saya mungkin paling tertua sekarang ini Maka disebut dosen senior Alhamdulillah Kemudian sehari-hari Di samping tugas pokok di fakulta syariah Juga aktif di berbagai organisasi Pertama di MUI Saya wakil-wakil umum di MUI Sumatera Selatan Kemudian juga aktif di kegiatan ekonomi syariah Saya adalah salah seorang dewan pengawas syariah di Bang Sumsel Kemudian di kemasyarakatan secara murni Saya aktif di pimpinan wilayah MUI Sumatera Selatan Di bagian UIN sendiri Kesibukannya Pak? Iya Mengajar 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 Karena tugas pokok dosen itu kan mengajar Di samping itu juga membantu Ibu Rektor Di Dewan Kehormatan UIN Adin Patah Palembang Baik Pak Sekarang dalam kuliah Ramadan ini Bapak mengajarkan banyak pemirsa rapatit ini Pak Sudah siap Pak? Mari kita masuk ke tema kita Tentang takwa Pak Ya Sebenarnya takwa ini sangat identik dengan Islam ya Pak Barang siapa yang bertakwa berarti itu adalah orang yang beragama Islam Nah sebenarnya apa sih Pak definisi takwa Yang bisa kita ketahui secara krusial dan juga secara spesifik Ya takwa itu bahasa Al-Quran Jadi diungkap puluhan ayat Kalau tidak salah Lebih dari 80 kali diungkap kata takwa Baik dalam bentuk amar perintah Maupun dalam bentuk menenggambarkan keadaan Nah jadi itu sangat luar biasa Itu bahasa Al-Quran Dan takwa itu sudah menjadi serapan bahasa Indonesia Kalau kita lihat takwa itu artinya Secara definisinya Itu taat kepada semua apa yang diperintahkan oleh Allah Dan taat atas apa yang dilarang oleh Allah SWT Itu secara umum Misalnya diungkapkan oleh salah seorang ulama Yang bernama Kutub Mustafa Sanu Dalam kitab majma' mustalahat usul fik Itu dikatakan At-ta'ah Yaitu taat Ma'amarallahu wal'imtina'u Ma'naha Nahallahu'an Jadi at-ta'ah taat Apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT Itu mencakup semua itu Karena pada dasarnya Takwa itu akan muncul Akan terbentuk dari dua sisi Sisi melaksanakan perintah Dan sisi menjauhilah larangan Endingnya Endingnya nanti adalah takwa Nah jadi itu arti takwa Nah kemudian Takwa itu nanti Sesungguhnya adalah Akumulasi Takwa itu akumulasi Atau nilai akhir yang diperoleh oleh seseorang Dari upaya-upaya Dari aktivitas yang dia lakukan Dengan sungguh-sungguh Dengan kerja keras Mendapat Apa namanya Sebutan takwa itu Jadi kalau boleh Kita bandingkan untuk Bisa paham ya Nanti mahasiswa selesai kuliah Itu akan mendapat nilai akhir Akan mendapat predikat Ada yang lulusnya memuaskan Ada lulusnya Ada suma Nah itu Adalah akumulasi Dari proses akademik Mulai dari awal sampai akhir Nah begitu juga Dalam takwa Takwa itu sebenarnya Proses Sungguh-sungguh Dari seorang hamba Allah Dalam rangka bertekaru Yang dia itu bergerak Di dua sisi tadi itu Sisi melaksanakan perintah Dengan upaya sungguh-sungguh Dan sisi menjauhi diri Menjaga diri Dari Apa yang dilarang oleh Allah Nah jadi ini yang disebut dengan takwa Oleh karena itu Dalam kamus besar bahasa Indonesia Juga demikian Ringkasnya Mematuhi apa yang dilarang Apa yang Diperintahkan oleh Allah Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Oleh karena itu Dalam ayat Quran Atiullah wa atiun rasul Wa li lamri minkum Ya yuladina amanu atiullah Wa atiun rasul Wa li lamri minkum Wahai orang yang beriman Ta'allah kepada Allah Dan ta'allah kepada Rasul Termasuk pemimpin-pemimpin Yang mengurusi Urusan kita Tapi pemimpin yang tahan Kepada Allah dan Rasul Jadi kalau pemimpin Tidak tahan kepada Allah dan Rasul Tidak perlu dipatuhi Ya kan Nah ini pengertian dari Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kata kuncinya ta'at Patuh Tunduk Ya Jadi Kalau Imam Al-Ghazali Mengatakan disebut dengan Takwa itu orang yang Tetap berada dalam Jalan kebenaran Dan ulama-ulama yang lain Misalnya ulama di Indonesia Buya Hamka Mengatakan Takwa itu menjaga diri Nah jadi hati-hati nanti Takwa-takwa Tapi Kalau bahasa polembang Itu takwaan Takwaan itu Sombong ya Jadi takwa Kepada Allah itu Bagaimana Dengan Dijalankan dengan Kesungguhan Dalam ayat dikatakan Yang yurazina amanu Takutlah Hakkatu Kautih Walatamutun Nailawadum Muslimun Waya orang yang Mereman Bertaqwa Kepada Allah Dengan Sungguh-sungguh Dengan Sebenar-benar Takwa Jangan mati dulu Sebelum menjadi Seorang Muslim Yang sebenarnya Jadi Kalau kita Pertanyakan Siapa seorang Muslim Yang sebenarnya Orang yang takwa Siapa yang orang takwa Muslim yang Sebenarnya Tadi Nah itu Pengertian takwa Baik Dari pengertian takwa Tadi berarti Kata kuncinya adalah Taat ya Pak ya Nah dari sini Pak Takwa itu kan Ada tingkatannya ya Pak ya Takwa itu ada tingkatan Bagaimana sih Pak Proses untuk Mencapai puncak Tertinggi dari takwa Apa Proses yang harus Dilalui Apalagi kita seorang Mahasiswa yang Masih naik turun Seperti itu Pak Jadi begini Al-Quran mengatakan Fattakullah Mas tata'atu Bertakullah Kepada Allah Dengan Daya upaya Bukan semampunya Jadi ada yang mengatakan Mas tata'atu Ya semampunya Alakadarnya Bukan Bukan demikian Bertakullah Kepada Allah Dengan Segala upaya Yang dimiliki Kita ini punya potensi kan Punya potensi Punya kemampuan Dalam ilmu tahid Disebut dengan Kudrah Masing-masing kita ini Diberi Kudrah yang sama Potensi itu digunakan Ya Digunakan dengan Sungguh-sungguh Dan maksimal Untuk merebut Taqwa itu Nah bagaimana Upaya bisa merebut Taqwa yang Paling tinggi itu Karena itu Deraja yang paling tinggi Taqwa itu Nah ini Kebetulan kita sedang Puasa kan Ya betul Nah kita Orang mu'min Orang islam Dimanapun dipanggil Oleh Allah Untuk melaksanakan Ibadah puasa Endingnya Puasa itu Agar menjadi Orang bertakwa Nah upaya-upaya Yang dilakukan itu Adalah dengan Apa namanya Tetap berada Pada jalan kebenaran Dan Mengisi kehidupan kita Dengan Apa yang diperintahkan Oleh Allah Dan menjauhi diri kita Dari apa yang dilarang Oleh Allah Kembali kepada Diverusi tadi Bergerak disitu Nah gerakan Dan upaya-upaya Yang kita lakukan Untuk mengisi Kehidupan kita Agar merebut Taqwa tadi itu Dan itu Tidak boleh putus Allah subhanahu wa ta'ala Dan rasulnya Telah memberikan Jalan-jalan Ada yang Jalan yang Terus menerus Yang disebut dengan Melaksanakan Ibadah-ibadah Mahdoh Jadi semua Ibadah Yang digariskan Oleh Allah Apakah itu Ibadah-ibadah khusus Yang rutin Ataukah Ibadah-ibadah Yang sifatnya Ammah Lebih luas Maka itu Harus kita lakukan Ibadah-ibadah khusus Misalnya Puasa Puasa itu Bukan puasa saja Banyak iringannya itu Banyak iringan Puasa itu Yang Merupakan Pintu-pintu Masuk Surga Pintu-pintu Ketakwaan Puasa itu Salah satu Solat Zakat Kalau mampu Bersyarat Karena ada Ada ibadah Atau kewajiban itu Bersyarat Zakat Bersyarat Kalau mampu Kalau belum penuh Syaratnya Belum Haji juga Bersyarat Jadi Kemudian ada Yang namanya Ibadah Ammah Yang lebih luas Dalam kehidupan Kata kuncinya Adalah Dasarnya Kemaslahatan Dan kebaikan Lebih-lebih Kehidupan kita Berkembang Apa yang dirasakan Oleh adik-adik Mahasiswa Jadi Lebih luas lagi Dalam pergaulan Dalam kegiatan Berbagai macam Nilai takwa itu Harus menjadi pegangan Dan menjadi prinsip Dasar dalam kehidupan Kalau kita Petahkan kehidupan Manusia ini Kita ini Menjalani Melakoni kehidupan Berbagai bidang Sosial Ekonomi Politik Itu mestinya Tidak Tidak lepas Dari Nilai Nilai takwa Kalau menjadi seorang Politisi Menjadilah seorang Politisi yang Tetap dalam Mematuhi Allah Dalam kebenaran Melahirkan ketakuan Menjadi Apa Pedagang Menjadilah pedagang Yang bertakwa Menjadi petani Menjadilah petani Yang bertakwa Menjadi polisi Jadilah polisi Yang bertakwa Tetapi Bagaimana itu Ya Sering terjadi Kontradiktif Dalam kehidupan kita Satu sisi Kita diperintah Oleh Allah Untuk senantiasa Dalam kebenaran Pada sisi lain Secara bersamaan Menjaga diri Dari Hal-hal yang Dilarang oleh Allah Tetapi Dalam kenyataannya Ada orang yang Kontradiktif Perintah Ditinggalkan Larangan Dilakoni Nah ini kan aneh Banyak itu terjadi Dalam kehidupan Nah kenapa Ini terjadi Nah Di dalam Menjalani kehidupan Kita orang-orang Beragama ini Tantangannya Sangat luar biasa Tantangan itu Persoalan-persoalan Yang Tarik menarik Dalam kehidupan kita Itu ada di depan kita Ada di depan mata Bahkan ada di depan Ada di belakang Ada di samping Ada di atas Ada di bawah Yang mempengaruhi kita Itu Sikap dan perilaku kita Nah bagaimana Menghadapkan ini Satu sisi Kita ditantang Untuk Senantiasa Berjalan dalam kebenaran Dan kita Diberi motivasi Siapa yang Senantiasa dalam kebenaran Dia akan Bahagia dunia akhirat Pada sisi lain Kita Dihadapkan dengan Larangan-larangan Dan malah itu Di Apa Disebutkan Sanksinya Akibatnya Buruknya Tetapi Karena Pengaruh Apa namanya Yang tantangan Tadi Tantangan yang Buruk tadi Lebih besar Tempo-tempo Kalah Apa namanya Hal yang banyak itu Dan itu Memang Kita ini punya potensi Bisa menjadi Orang baik Bisa menjadi Orang jahat Wa napsi Wa masawwaha Fa alhamaha Fujuraha Wa taqwaha Kada aflaha Man zakaha Wa kada qaba Man dasaha Demi jiwa Naf Dan kesucian Penciptaannya Fitrah Jadi manusia ini Sebenarnya Jiwanya itu Fitrah Jiwa itu akan Mempengaruhi Fisik Manusia kan tadi Jadi dua unsur Jasmani Rohani Dua hal ini Saling berhubungan Nah oleh karena itu Pendidikan Pendidikan Kena mempengaruhi Rohani Dan jas Jasmani Nah sehingga Apa Dalam proses penciptaan Diciptakan dalam rahim Ibunya Ketika ditiupkan Roh Allah sekeligus Memberikan Dua potensi Tadi itu Yang disebut dengan Kudroh Kudroh Lil Fujur Kudroh Litakwa Jadi Semanusia itu Punya Potensi Berbuat baik Atau berbuat Tidak baik Oleh karena itu Manusia diberi Pendidikan Diberi Tarbiah Diberi Pengajaran Diajarkan Norma-norma Dan sekeligus Penghargaan Bukankah Nabi mengatakan Setiap Kebaikan Yang dilakoni Oleh manusia Itu Ditulis Kebaikan Sebaliknya Kalau manusia Melakukan Keburukan Ditulis juga Keburukan Dan malah Manusia Diberi motivasi Semangat Untuk merebut Takwa tadi itu Barang siapa Yang merencanakan Untuk berbuat Kebaikan Satu kebaikan Itu Merencanakan Saja Tapi belum Sempat Dilakoni Satu Pahlanya Satu Pahlanya Tetapi Kalau bisa terwujud Dalam bentuk Perbuatan Dari Satu Menjadi Sepuluh Sepuluh Bisa Seratus Seratus Sampai Seribu Dan bahkan Ada'afa Mudahafa Mendapat Pahla Berlipat Ganda Ini yang Mesti Apa Namanya Dalam Menggapai Takwa itu Berkompetisi Berkompetisi Berlomba-lomba Dan kebaikan Ini di bedan kehidupan Yang luas Di lingkungan Mahasiswa Berlomba-lomba Untuk melakukan Ketakuan itu Ada di mahasiswa Misalnya Dari pagi Kuliah Sampai sore Bahkan juga mungkin Malam Banyak tantangannya Panas dingin Kuliah itu Rasa-rasa Tidak tamat Tetapi ada Motivasi Motivasi Semangat Terutama Harapan Kedepan Harus Optimis Jangan Fesimis Karena kehidupan Kita ini Masa depan Masa lalu Itu Adalah Pelajaran Masa depan Itu harapan Oleh karena itu Banyak berharap Jangan mudah Putus asa Kata kuncinya Ada Di Aktifitas Begitu juga Takwa Masa depan Kata di Akhirat Iya kan Tetapi Apa namanya Nilai-nilai Ketakuan itu Sudah bisa dirasakan Di dunia Jadi kalau orang Takwa Insyaallah Kehidupannya Akan baik Orang selalu Berada dalam Kebenaran Tidak ada Masalah Nah itu Harus Dikerjakan Secara terus Menerus Nah tentu ini Takwa ini Berhubungan Dengan Iman Beberapa Ayat Amanu Wataku Iya kan Amanu Wataku Amanu Wataku Dan Ada lagi Ayat Amanu Wa'amilu Solihat Jadi Proses Mencapai Ketakuan Itu Pertama Iman Iman Perkuat Iman Bapak Biasanya Selalu Menyampaikan Iman itu Harus Miliki Iman yang Aktif Iman yang Dinamis Iman yang Hidup Dalam diri kita Apa itu Iman yang Aktif Iman yang Hidup Iman yang Dinamis Itu adalah Iman yang Senantiasa Berupaya Untuk Merebut Mengerjakan Kebaikan Iman yang Berorientasi Kepada Merebut Apa namanya Mengerjakan Apa namanya Kebaikan Jadi Ini Berlomba-lomba Dalam kebaikan Nah itu Iman yang Dinamis Dan Dia Apa namanya Akan selalu Berkembang Dan melahirkan Kebaikan Dimanapun Dia berada Nah itu Iman yang Aktif Memang Tantangnya Sangat berat Nabi juga Masih nyalir Iman itu Naik dan turun Yazid Oyan kus Ya kan Karena nanti Iman itu Buahnya takwa Kalau imannya Lemah Maka Orang ini Gampang melakukan Tindakan-tindakan Tidak baik Nah lalu Diiringi dengan Berbuat baik Sepanjang Sepanjang Masa Jangan sampai Apa namanya Berbuat baik itu Hari ini Banyak amalnya Besok Tidak Malah banyak Banyak melakukan Pelanggaran Terus Karena Kata Buya Hamka Orang takwa itu Orang yang selalu Terpelihara Keperibadiannya Dimanapun Dia berada Apapun Kedudukannya Apapun Jabatannya Terpelihara Maksudnya Terpelihara Dari hal yang Negatif Jadi luas Jadi Medan kehidupan kita Sekarang ini Dengan profesi Yang Kita lakon Itu merupakan Media untuk Bertakwa Misalnya saya Saya selaku Seorang dosen Tenaga pendidik Ini media Untuk Apa namanya Melakukan Mendapat ketakwaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ta'lim Memberikan Pengajaran Kepada Maiswa Kepada Masyarakat Itu media Untuk Mencapai Takwa Nah jadi Sangat luas Bukan yang Ibadah Mahdoh Saja Jadi Ibadah Ibadah Amah Dan ini Berkembang Iya Nah jadi Ini Usaha-usaha Yang harus kita Lakukan Nah Dan itu Mahal harganya Mahal harganya Takwa itu Karena itu Puncak terakhir Dari Upaya Dan perjuangan Seorang muslim Dimanapun Dia berada Tantangannya Berat Karena Kata Rasulullah Ittaqillaha Haythumakunta Bertakulah Kepada Allah Dimana Saja Kalian Berada Apapun Jabatan Yang Di Yang Diemban Hadapi Tantangan Tantangan Yang 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 Dihadapi Mungkin Tantangan Yang Baik Tantangan Yang Tidak Baik Ya Tapi Dengan Senantiasa Berada Dalam Kebenaran Maka Hadapilah Semua Tantangan Yang Tidak Baik Itu Selalu Melahirkan Menelorkan Kemaslahatan Dan Kemanfaatan Dengan Sendirinya Lambat Laun Hal Yang Tidak Baik Itu Hilang Karena Setiap Orang Nanti Akan Berusaha Berada Dalam Kebaikan Itu Dalam Ketakuan Itu Hilang Kalau Dalam rumah Tangga Rumah Tangga Semuanya Takwa Kalau Masyarakat Rukun Tetangga Semuanya Takwa Kalau Dia Itu Berada Komunitas Rukun Warga Lebih Luas Lagi Sampai Kecamatan Sampai Kabupaten Dan Bahkan Sampai Provinsi Dan Negara Kalau Semuanya Setiap Setiap Orang Memelihara Diri Dengan Dengan Baik Dan Berada Dalam Kata Kunci Atimullah Wati Rasul Dalam Artian Mementah Ati Perintah Allah Dan Rasul Kemudian Menjauhi Larangan Allah Dan Rasul Maka Orang Itu Sebut Taqwa Nah Itu Upaya Jadi Berupayalah Dengan Secara Maksimal Bertakwa Kepada Allah Nah Terakhir Ini yang Paling Menarik Apa Penghargaan Allah Kepada Orang Bertakwa Itu Luar Biasa Pertama Allah Secara Umum Mengatakan Apa Kata Allah Sesungguhnya Orang Yang Paling Mulia Di Sisi Aku Adalah Orang Yang Banyak Takwanya Ya Tak Jadi Kalau Kita Ibaratkan Tadi Mahasiswa Ending Terakhir Itu Yang Paling Berharga Itu Koblot Jadi Kalau Boleh Kita Katakan Takwa Itu Sebenarnya Sama Dengan Derajat Koblot Itu Bukan Main Luar Biasanya Menurut Sedikit Tapi Mungkin Ketakwaan Kita Ini Beda Beda Ya Ya Walaupun Pintu Pintu Takwa Itu Dibuka 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 Yang Pertama Yang Kedua Ini Saya Bacakan Dalam Surah Atalak Lihat Ayat 2 Sampai Ayat 5 Surah Atalak Allah 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 Mengatakan Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Dan Dia Bertakwa Kepada Allah Diberi Jalan Keluar Atas Kesulitan Yang Dihadapi Semua Kita Punya Problem Bener Nggak Ada Masalah Tapi Ada Jalan Keluarnya Iya Kan Nah Jadi Itu Satu Yang Kedua Dalam Masih Dalam Satu Ayat Akan Diberi Rezeki Nah Kalau Disebut Rezekinya Asum Duit Tidak Rezeki Itu Luas Akan Diberi Rezeki Tarlah Pengertian Pengertian Yang sederhana Akan Diberi Rezeki Dari Hal Yang Tak Terduga Kita Mungkin Punya Pengalaman Rezeki Itu Kan Sebetulnya Ada Usaha Sendiri Ada Lantaran Orang Lain Saya Sering Mendapat Rezeki Yang Tak Terduga Yang Tak Dikira Kita Menung Kadang-kadang Kita Nggak Punya Uang Kita Tau Ada Mengantarkan Uang Kita Tau Atas Belakangnya Apa Itu Namanya Sering Disebut Dengan Rezeki Non Plot Tapi Sebetulnya Kurang Pas Jadi Rezeki Yang Tak Terduga Itu Ada Rezeki Yang Sudah Terencana Dia Bekerja Upahnya Sekian Katakanlah PNS Saya Misalnya Rezeki Saya Sudah Kalau Sebagai Pegawai Negeri Sudah Terukur Ada Gaji Pokok Ada Tunjangan Istri Tunjangan Anak Tunjangan Tunjangan Profesi Tunjangan Fungsional Satu Bulan Sekian Tetapi Di Samping Itu Ada Kegiatan Atau Tidak Ada Kegiatan Tahu-tahu Ada Rezeki Nah Itu Hanya Diberikan Kepada Orang Yang Bertakua Pertama Dibuliakan Kedua Selalu Ada Solusi Kalau Ada Kesulitan Kemudian Mendapat Rezeki Yang Tak 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 Duga Duga Itu Kapan Saja Kapan Saja Tak Duga Duga Kemudian Apalagi Ayat Yang Mengatakan Ya Diberi Jalan Keluar Nah Ini Yang Luar Biasa Badan Siapa Yang Bertakua Kepada Allah Allah Memberikan Dalam Urusannya Menjadi Lempang Apa Itu Lempang Mudah Dan Kita Kan Sering Rumit Dalam Kehidupan Betul Enggak Jadi Bagi Orang Mata Kua Urusan Itu Menjadi Mudah Tidak Ada Perkara Yang Tidak Diselesaikan Kita Ini Tidak Ada Masalah Tapi Mampu Kita Atasi Ini Al-Quran Baca Surah Al-Talaq Itu Yang Kelima Nah Ini Yang Luar Biasa Ayat Yang Kelima Mengatakan Wa Mayyataqillaha Yukafir Anhu Sayyiatihi Wa Yu'azim Lahu Ajra Jadi Badan Siapa Yang Mata Kuat Kepada Allah Allah Hapus Dosanya Kesalahannya Dihapus Lalu Apa Lagi Allah Beri Pahala Yang Besar Wa Yu'azim Ajran Wa Yu'azim Lahu Ajran Jadi Muliakan Dengan Pemberian Pahala Nah Apa Lagi Selain Dari Sini Tidak Ada Lagi Pengharga Tidak Ada Cara Lain Pengharganya Diberikan Allah Kepada Orang Yang Yang Lima Macam Ini Tentu Surga Sudah Menunggu Walaupun Allah Tidak Menyebut Surga Tapi Dalam Mayan Lain Ya Kan Itu Surga Ya Kan Misalnya Itu Luar Biasa Penghargaan Bagi Orang Merta Kua Itu Yang Yang Suleh Surga Yang Mengalir Sungai Sungai Indah Di Dalam Ya Kan Mendapat Rezeki Yang Secara Otomatis Di Surga Itu Nanti Apa Namanya Tidak Payah Paya Lagi Kalau Di Dunia Ini Kita Mau Buat Kopi Masak 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 Dulu Di Surga Itu Baru Terasa Datang Otomatis Baru Terpikir Datang Otomatis Dilayan Yang Begitu Cepat Untuk Siapa Itu Untuk Orang Yang Bertak Wah Itu Luar Biasanya Jadi Apa Namanya Al-Quran Berulang-ulang Menggambarkan Betapa Mulianya Orang Bertak Bertak Ini Yang Kita Rebut Jadi Semua Kewajipan Dan Ibadah Tidak Terkecuali Puasa Ramadan Endingnya Pada Satu Titik Yaitu Mencapai Ketak Ketak Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'at Masya Allah Wah seru banget teman-teman Penjelasan dari Profesor kita ini Tentang Takwa Saya juga ikut belajar Jadinya Pak Sebagai host Sama seperti Pemirsa Rapat TV Karena terbawa Penjelasan Bapak yang sangat Luar biasa Terima kasih banyak Bapak Dan juga Terima kasih Kepada Pemirsa Rapat TV Yang sudah Berkenan Menonton Dari awal Hingga akhir Episode ini Dan semoga Apa yang Bapak sampaikan Bisa diterima oleh Pemirsa Rapat TV Amin Allah Sama-sama Semoga Menjadi informasi Dan juga Ilmu pengetahuan yang baru Pemirsa Rapat TV Program Kurma Akan terus berlanjut Memberikan episode Yang menarik Tentunya Dengan bahasan Dan juga Narasumber Yang luar biasa Terima kasih Atas Waktu dan tempatnya Saya pamit undur diri Dan selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih banyak Bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton